Selanjutnya pemerintah, jasad seorang anggota TNI, anggota yang berpangkat pelda ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di sebuah rumah kontrakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, belum diketahui penyebab kematian dan jasad korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Warga Jalan Parti Dadar, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, digegerkan penemuan jasad seorang anggota TNI di sebuah rumah kontrakan. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang diminta oleh pemerintah rumah kontrakan menyalakan lampu. Saat masuk ke dalam rumah, korban pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Timi Nafis Polresta Palangkaraya yang menerima laporan langsung datang untuk mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa jasad korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tembu korban. Sementara itu di TKP, petugas mendapati sejumlah barang-barang milik korban diantaranya ponsel dan dompet. Dikasi kunci oleh yang punya rumah, kita buka kuncinya. Kita lihat depan pintu saja, tidak berani masuk kita. Kondisinya bagaimana korban? Kondisi ya seperti yang ada sekarang? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Membusuk atau gimana? Ada bau busuk nggak Pak? Memang ada bau busuk. Terlihat terakhir tahun berapa Pak oleh tetangga Pak? Kita ketemu itu tanggal 20. 20 April masih ya? 20 April, kebetulan saat itu kita kumpul-kumpul dan pembagian cuti gitu. Jadi beliau ini cuti gelombang kedua. Padugas sementara apa karena sakit begitu Pak? Ini masih belum ada kesimpulan dari dokter tadi? Alhamdulillah. Jangan lupa jakan versilinya $2 importantly. Jangan lupa nation 진aranya. Jangan lupa ke living-barangnya based Se abadilan dari dokter pada ny CHANDI... Jangan lupa untuk 65MP dan Mercedes-Paris ke Laborib greeted. Terima kasih.